Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Jurnalis senior Aiman Wijaksono dipolisikan oleh sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pernyataannya yang mengatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Pelaporan ini dianggap tidak berdasar karena tidak memiliki bukti yang konkret. Pelaporan terhadap jurnalis senior Aiman Wijaksono dilakukan oleh sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pernyataan Aiman yang mengatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Seperti diketahui, Aiman Wijaksono saat ini adalah juru bicara tim pemenangan nasional pasangan ganjar Pranowo Mahfud MD. Di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kompespol AD Safri menyatakan terdapat total enam laporan yang ditujukan kepada Aiman Wijaksono terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Laporan saat ini dalam tahap penyelidikan. Pada hari Senin kemarin, tanggal 13 November 2023, penyelidik Subdit Cyber di Reskrim Suspolda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari SPKT Polda Metro Jaya. Sebanyak enam laporan polisi, enam laporan polisi yang masing-masing pelapornya dari beberapa elemen. Yang pertama Saudara F dari Front Pemuda Jaga Pemilu, kemudian dari Saudara A, LP yang kedua, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, kemudian pelaporan yang ketiga Saudara S dari Jaringan Aktivis Muda Indonesia, kemudian pelaporan yang keempat dari Saudara R, dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, dan kemudian yang kelima itu pelaporan dari Saudara MA, dari Barisan Mahasiswa Jakarta, kemudian yang keenam itu Saudara G dari Garda Pemilu Dame. Di mana dari keenam pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang diduga dilakukan dengan terlaporan adalah Saudara AW, terkait dengan persangkaan pasal 28 ayat 2, juntuh pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum dana. Terkait dengan itu, pelapor telah dilakukan klarifikasi atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polomitur Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Treskimsus Polomitur Jaya. Sebelumnya, jurubicara tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Pranawo dan Mahfud MD tersebut membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa ada arahan dari seorang komandan polisi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut tertulis di akun Instagram resmi dengan nama Aiman Wicaksono. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Polda daerah istimewa Yogyakarta mengungkap kasus tindak pidana penyebaran hoax sakit hati menjadi motif pelaku saat menyebarkan berita bohong di salah satu media sosial. Subdit Siber Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda daerah istimewa Yogyakarta mengungkap kasus tindak pidana siber terkait penyebaran berita bohong atau hoax pencemaran nama baik terhadap seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang ramai di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Kasus yang ramai terkait tugaan pelecehan seksual tersebut saat ini berubah menjadi penyebaran berita bohong saat pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku. Habib Rumah Spolda daerah istimewa Yogyakarta Komes Pol Nugroho Arianto mengatakan pelaku dalam penyebaran berita hoax adalah RAN berusia 19 tahun merupakan warga kota Yogyakarta sedangkan korban berinisial MF 21 tahun adalah warga Sumatera Selatan keduanya merupakan mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Kepulauan adalah RAN umur 21 tahun pekerjaan mahasiswa alamat Sumatera Selatan untuk reskar RAN laki-laki 19 tahun mahasiswa alamat Yogyakarta modusnya adalah melakukan menyebarkan berita bohong atau penyebaran nama bayi. Sementara itu di Reskrim Suspolda daerah istimewa Yogyakarta Komes Pol Ida Mahdi mengatakan bahwa perkara tersebut berawal dari unggahan konten media sosial X motif RAN menggunakan MF sebagai objek pemberitaan karena sakit hati ketika mendaftar BEM RAN tidak lolos sedangkan MF diterima sebagai anggota. Kita berawal adanya postingan di akun media sosial X akun tersebut adalah RUNI MFS yang pada tanggal 10 November tahun 2023 disitu tentang adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh salah satu Mabat dari kampus tersebut yang diduga dilakukan oleh pengurus salah satu MF MIPA kampus tersebut pemberitaan yang viral tersebut kami jajaran dari BID Reskrim Sus Polda DJ bekerjasama juga dengan BID Reskrim Polda DJ mencari sosok korban yang melaporkan memposting di akun media sosial X tersebut mulai dari tanggal 10 tanggal 11 secara lapangan kami menunggu mencari korban tersebut namun sampai dengan siang hari ini korban yang diduga menjadi korban dalam positingan tersebut sampai dengan hari ini belum dapat kami temukan jadi dari barang bukti yang kami peroleh milik telapol RAN memang betul dasar itu yang bersangkutan bersangketerangannya telah mengakui perkuatannya bahwa yang bersangkutan adalah yang memposting di akun X at UND MFS motifnya adalah sakit hati ya karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa dia telap sedangkan saudara MF ya yang diterima kemudian berlanjut pada saat itu saudara RAN RAN ya menjadi panitia festival politik MIPA dia ditegur oleh saudara MF yang melalui JAPRI WA ya artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF sehingga RAN ini merasa sakit hati sehingga dia melakukan upload postingan-postingan tersebut pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1 jumto pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 jumto pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum bidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara Tim Humas Polda Daerah Isimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami Presisi Utama akan segera kembali